Oke untuk kursus rupiah kita berkira memang saat ini rupiah kembali melemah seiring dengan penguatan dolar ya yang tadi saya sebutkan bahwa dolar Amerika Serkuit kompak mengeluat seiring juga penguatan dari penurunan yield obligasi dan naiknya harga emas seperti itu jadi pelarian investor ke safe haven. Nah untuk netukar rupiah kita berkira memang masih terus melanjutkan pelemahan di pekan ini dengan resis kita berkirakan di 13.890 jadi 13.9 ini menjadi level yang menurut saya cukup signifikan di pekan ini apalagi kalau kita bicara arus dana asing ini kan masih cendung on and off ya masuk ke bursa kita mencari momentum bukan lebih ke data makro tapi lebih ke arah bagaimana perkembangan kasus virus corona ini terhadap negara-negara di Asia maupun di Eropa yang menjadi cukup penting peranan di pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut. Berarti rupiah masih akan melanjutkan tren pelemahan di pekan ini Anda melihat? Ya untuk pekan ini kita lihat masih mencari pelemahan hanya saja relatif mulai terbatas. Level support resistance rupiah seperti apa? Menurut kami rupiah masih berpeluang secara pergerakan kursus tengah ya kita perkirakan di 13.750 dengan resis tadi di 13.890 untuk pelemahan terdalamnya. 13.750 sampai 13.850 itu adalah level pelemahan terdalam untuk rupiah di pekan ini seperti itu yang Anda melihat. Terima kasih telah menonton!